hai hai band city resmi rampungkan transfer Julian Alvarez bergabung musim depan Raksasa Inggris Manchester City secara resmi berhasil mengamankan tanda tangan wonder kid Argentina Julian Alvarez Pihak Man City dan Rival Plate selaku klub Julian Alvarez telah mencapai kesepakatan Hal itu dikonfirmasi Presiden Rival Plate Jorge Brito tentang kepastian masa depan pemain muda yang tersebut Banyak klub top Eropa yang tertarik mendatangkan Julian Alvarez namun Manchester City keluar sebagai pemenangnya Julian Alvarez merupakan salah satu properti panas di bursa transfer musim dingin ini Ia mampu menorehkan 18 gol dan 7 asis dari 21 pertandingan untuk Rival Plate Tidak cukup sampai di situ Julian Alvarez juga sukses membawa klubnya menjadi juara Liga Argentina musim 2021-2022 Sejak lama Man City menjadi klub yang tertarik untuk merekrutnya Pada prosesnya negosiasi di Citi Zen dengan kubur Rival Plate berjalan mulus dan berhasil mencapai kesepakatan Laporan dari jurnalis Fabrizio Romano Presiden Rival Plate Jorge Brito memastikan pihaknya sudah setuju melepas Julian Alvarez ke Manchester City Proses transfer pemain berusia 21 tahun tersebut sudah selesai Kami sudah mencapai kesepakatan dengan Man City untuk menjual Julian Sudah selesai transfernya Dia akan dipinjamkan ke Rival Plate hingga 7 Juli Bain Chester City tidak akan langsung mengangkut Julian Alvarez Mereka akan meminjamkannya lagi ke Rival Plate selama 6 bulan Nantinya Alvarez akan pindah ke Etienne Stadium pada musim panas nanti Hal yang didapatkan Jack Grealis setelah gabung Man City Playmaker Manchester City Jack Grealis mengatakan Pep Guardiola telah meningkatkan permainannya di tahap awal karir The Blues telah menyelesaikan transfer 100 juta ponseling di musim panas Mantan penyerang Aston Villa mendapatkan kencaman karena penampilannya sejak melakukan transfer uang besar dari midlands karena ia gagal meneru kreativitas yang ia tunjukkan di Villa Park Meskipun sejauh ini tiba menampilkan persenjataan lengkapnya di musim debutnya untuk City Dia memuji manajer pemenang Liga Premier 3 kali itu dengan membuatnya lebih baik Itu adalah sesuatu yang benar-benar saya nikmati Saya selalu tahu akan berbeda bekerja bahkan untuk manajer asing Saya selalu cukup terbiasa dengan manajer Inggris Apakah itu Dion Smith, Steve Roach, Tim Sherwood Jadi saya tahu itu akan berbeda seperti itu Tetapi jelas semua orang tahu betapa cemerlang karirnya yang dimiliki Guardiola sebagai pemain dan sebagai manajer khususnya Dia tentu saja meningkatkan permainan saya sebanyak mungkin tidak terlihat seperti saat ini Karena saya belum memiliki statistik yang sebenarnya Saya telah belajar hal-hal tahun ini yang saya pikir tidak akan pernah saya pelajari dalam sepak bola 5 klub top Eropa yang punya kedalaman lini serang mematikan 1. Chelsea Chelsea menetap musim 2021-2022 dengan optimis Usai jadi juara Liga Champions, The Blues tak berlarut-larut dalam euforia Komposisi squad menjadi fokus utama dengan segelintir pemain yang hilir mudik dari squad Romelu Lukaku yang kembali pulang ke London ditemani Timo Werner Sebagai juru gendor, The Blues Sisi saya penyerang lebih komplit lagi yang berisikan pemain muda Seperti Mason Moon, Kei Havers, Hakim Ziyeh, dan Christian Pulisic 2. Atletico Madrid Jika menelisik lini permainan atletico, sektor penyerang menjadi yang paling disorot Kedatangan nama-nama baru seperti Antoine Griezmann dan Matthias Cimnia Melengkapi ketinggian daya serang Los Logiblancos Mereka sudah ditunggu nama lain, sebut saja Luis Suarez, Angel Correa, dan Joao Felix 3. Manchester City Pep Guardiola selalu punya inovasi saat menangani sebuah klub Lebih saat melatih Manchester City sekarang Permainan kolektif yang diperagakan City seolah menegaskan Bahwa tim ini tak hanya terpaku kepada satu pemain Dipimpin oleh pemain beken Seperti Riyad Mahrez, Raheem Sterling, Bernardo Silva, hingga Kevin De Bruyne The Citizen menjadi salah satu tim paling produktif di Premier League 4. Manchester United Kedatangan sang pemain lama Cristiano Ronaldo Dan rekrutan mahal dari Borussia Dortmund Gerald Sancho memberikan harapan baru bagi The Rest Deville Untuk tampil lebih maksimal di tiap laganya Sebelum kedatangan kedua pemain di atas Lini depan United sudah diisi beberapa nama top Seperti Bruno Fernandes, Edison Cavani, hingga Marcus Rashford 5. Paris Saint-Germain Neymar dan Kylian Mbappe yang sudah lama bergabung Dilengkapi dengan hadirnya sosok Lionel Messi yang terpaksa hijrah dari Barcelona Leperensi yang masih memiliki penyerang hebat lainnya di bangku cadangan Julian Duxler, Angel Di Maria, dan Mauro Icardi Selalu punya hal menarik saat aksinya dibutuhkan oleh tim Manchester City siapkan langkah musim paras untuk Abner Vinicius Manchester City dikabarkan tertarik untuk memboyong back Atletico Paranense Apner Vinicius ke klub pada bursa transfer musim panas ini The Citizen diperkirakan akan menambah back kiri baru ke dalam squad mereka Menjelang musim depan Dengan pelatih kepala Pep Guardiola kekurangan pilihan di area tersebut Menurut Tutomercate Web, Mel City sudah mengikuti Apner Dan ingin membawanya ke Manchester pada akhir musim 2021-2022 Leperensi tersebut mengklaim bahwa pemain Brazil itu memiliki kelasur pelepasan 21 juta ponseling Dalam kesepakatannya saat ini yang siap dipenuhi oleh Mel City Dengan mencari bakat mereka terkesan dengan penantilannya dalam beberapa bulan terakhir Abner yang bermain di level U23 oleh negaranya Telah mencetak 3 gol dan menyumbang 10 asis Dalam 89 pelantilan untuk Atletico di semua kompetisi Baik sayap yang masih memiliki sisa 2,5 tahun dalam kontraknya saat ini Telah memenangkan Campeonato Paranense dan Copa Sudamericana Selama beberapa tahun terakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!